11 tahun, seorang player game virtual Tower of Trial mengabdikan hidupnya untuk menyelesaikan game sampai akhir. Hingga tiba-tiba game itu muncul ke dunia nyata. Kebinasaan umat manusia kini tergantung pada para player game. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Kang Jin Hyuk hendak membuat kesepakatan antar murim dan kekaisaran agar bisa menggunakan benteng giant. Tapi di tengah situasi, para anggota demonic human berhasil mensummon demon ke lantai 21. Jin Hyuk kemudian berhadapan dengan demon bernama Antrad. Jin Hyuk yang kehabisan mana? Diserang Nam Gong Tian dan dihentikan oleh Wo Lyong. Nam Gong Tian bilang, apa yang kau maksud dengan pedangnya? Konyol sekali. Kalau begitu kau akan kubunuh duluan. Mereka berdua mulai beradu pedang. Baik Xio Lin yang melihat itu kesal. Orang luar yang bodoh itu. Aku tahu dia selalu membenci Kang Jin Hyuk. Tapi menyerang orang yang berada di atas angin. Dia perlu berpikir kritis. Tak lama T-Bone datang. Kau punya waktu luang bukan? Kenok out potion needles. T-Bone sudah memasukkan racun. Sialan. Aku merasa mau pingsan. T-Bone sudah menyiapkan tandu. Orang ini terluka. Beri aku jalan. Melihat pertarungan Wo Lyong dan Nam Gong Tian. Dalam hatinya Jin Hyuk bilang. Syukurlah Wo Lyong ada di sini dan bisa menahannya. Tapi masalah sesungguhnya masih belum tak terselesaikan. Aku tak bisa menahan serangan antara sekali lagi. Sekarang aku tidak punya pilihan. Selain bertahan sampai portalnya tertutup. Di sisi lain, Alice, Andrea, dan Goguma berhasil menemukan tempat yang merupakan ritual pemanggilan demon. Terlihat di sana sosok demon sedang berdesakan di tengah portal dimensi di atas lingkaran sihir. Alice yang melihat itu bilang. Mengerikan. Sepertinya itu nekromansi dari manusia tumbal. Andrea, apakah kau bisa mengatasinya? Andrea langsung melompat. Dalam hatinya ia bilang. Master memberikanku sebuah kehidupan baru. Ketika aku akan ditumbalkan sekta sesat. Ini saatnya aku membalas kebaikannya. Andrea melompat di atas kerumunan demon. Ia mengeluarkan skill. Panatic Judgment. Skillnya bisa mengeluarkan pengekang. Yang membuat pergerakan demon terbatasi. Andrea bertubi-tubi menyerang. Alice melihat lingkaran sihir pemanggilan. Segal pemanggilan dari pengorbanan manusia dan relik suci. Ini cukup rumit untuk standar manusia. Alice mengeluarkan skill. Mengaktifkan teknik destruction. Dengan mudah, Alice menghancurkannya. Portal dimensi yang menghubungkan dengan dunia demon kemudian menghilang. Koneksi dengan demon realm telah terputus. Seorang demon yang disumun sontak heran. Koneksinya terputus. Tapi ini bukan masalah. Demon itu ternyata sedang bertarung dengan si kembar. Kasai dan Judelo dibuat kewalahan. Aku pikir aku tidak bisa bertarung lagi. Kau benar. Jinnyu opa mungkin akan memarahi kita kalau kita mati di sini. Demon itu memberi serangan. Kalian tidak akan dimarahi. Karena kalian akan mati di sini. Tapi pergerakannya ditahan oleh Savana. Mengaktifkan Holy Shield. Aku tidak akan membiarkan teman Teresa mati. Teresa sekarang. Teresa sudah melompat di atasnya. Mengaktifkan Sacred Fall. Serangan cahaya menghantam tubuh demon. Tapi demon itu tak sedikit pun terluka. Teresa panik. Bukankah Jinnyu bilang, kita punya kesempatan menang saat portalnya menghilang. Tapi walaupun sumber mananya telah terputus. Dia masih tetap terlalu kuat. Kalau seperti ini, kita semua akan mati. Teresa bilang pada Savana. Kita tidak punya pilihan lain. Aku akan bertukar dengannya. Teresa, apakah kau yakin? Di sini masih ada sister lain. Bagaimana jika mereka melihatnya? Saudaramu yang di sini akan membencimu. Teresa menjawab, Anda tidak akan mengerti. Pada dasarnya tempat ini adalah kampung halamanku. Aku akan membawa beban itu kalau aku bisa menyelamatkan tempat ini. Cerita berpindah ke pertarungan Jinhyuk. Antra, tubuhnya kini sama dengan ukuran manusia normal. Karena terputusnya koneksi ke demon realm. Kang Jinhyuk, apa yang sudah kau lakukan? Jinhyuk tersenyum. Sepertinya Alice berhasil. Tapi kita harus tetap berhati-hati. Meskipun ia mengecil. Bukan berarti dia melemah. Antra berkata, Kau pikir bisa menang melawanku hanya karena berhasil memutus hubungan demon realm. Kau bahkan lebih bodoh dari yang kubayangkan. Antra kembali mengayunkan pedangnya. Tebasannya menghasilkan pusaran api mengaktifkan plam helix. Jinhyuk langsung mengeluarkan tameng dan membuat barrier pertahanan. Sementara orang di luar barrier mulai tumbang terkena serangan antrad. Jinhyuk teriak. Whitesnake, bawa semuanya dan tinggalkan tempat ini. Mulai sekarang. Hanya kami berdua yang akan melawannya. Baiklah tuan. Whitesnake mulai membawa orang-orang yang terluka. Dengan cepat, antrad sudah berada di atas mereka dan siap menebas. Tebasan badai api dilancarkan. Dengan refleks yang cepat, Jinhyuk dan Yusung berhasil menghindar. Antrad bilang, Kau berhasil menghindari seranganku. Kalau begitu aku minta padamu jangan cepat mati. Sudah lama. Sejak terakhir kalinya aku bertarung dalam bentuk ini. Dalam hatinya Yusung panik. Dia jauh lebih cepat sekarang. Apa ada kemungkinan kita bisa menang melawan Demon lantai atas itu? Jinhyuk mengeluarkan pedang kembar. Dari ekspresimu. Kau sedang meragukan sesuatu bukan? Apa kau berpikir tidak ada cara untuk mengalahkan makhluk itu? Jinhyuk tanpa ragu maju. Mengaktifkan grip of sword. Di sisi lain si kembar dibuat senang. Karena Teresa bertukar jiwa dengan Nuna. Lihat baik-baik. Aku akan mengajarimu sesuatu. Dimana seorang high player skill. Mampu menang. Tidak peduli situasi yang mereka hadapi. Teresa mulai bertarung. Pergerakannya bisa mengimbangi kekuatan Demon. Sister lain heran. Ini penistaan. Bagaimana saudari yang diberkati cahaya. Memakai kekuatan koruptif. Sapanak kesal. Kita bisa bicarakan nanti. Sekarang aku lelah. Karena banyak kehilangan darah. Demon itu dibuat kewalahan. Mengaktifkan selen kofin. Ia memanggil demon lain dari dalam tanah. Nuna hendak dilahap. Tapi si kembar dengan cepat mencincang monster yang muncul. Kakak itu keren. Kami tak akan membiarkan kakak mati. Nuna tersenyum. Aku tidak akan menyelamatkan kalian jika kalian menghalangiku. Sementara itu. Wol Yong mulai kewalahan menghadapi Nam Gong Tian. Bodoh. Harusnya kau sudah tahu. Ketika pedang kita beradu. Kau tidak akan bisa menang lawanku. Kenapa kau terus bertarung demi Kang Jin Hyuk. Wol Yong tertunduk. Dalam hatinya ia bilang. Tuan sudah jelas orang yang aneh. Dia punya hobi yang tidak bisa dimengerti. Dan dia menikmati ketika mengejek orang lain. Namun ketika aku berdiri di sisinya. Aku merasa. Kalau dia akan memimpin kami kepada kemenangan. Tidak peduli sekuat apapun lawannya. Karena itulah. Aku sanggup terus bertarung. Jin Hyuk mulai memberi serangan pada Antrad. Serangannya bisa merepotkan Antrad. Yu Sung yang melihat itu tersenyum. Kau memang gila Kang Jin Hyuk. Yu Sung maju. Mereka berdua mulai mengapung Antrad. Antrad mulai kewalahan. Orang ini tidak begitu beresiko. Tapi manusia yang satu ini. Dia menghindari seranganku dengan begitu dekat. Tak hanya itu. Dia memakan manaku sedikit tim sedikit. Mengaktifkan Soul Blood Sucker. Anda memperoleh 0,3 mana status secara permanen. Sebagai efek samping. Antrad yang mulai terdesak menjaga jarak. Ia mengacukan pedangnya yang diselimuti api ke langit. Antrad mengaktifkan Demon Realm Barrier. Min Realm sedang diciptakan. Hell of Eternal Flames. Seketika area di sekitar diselimuti api dari dalam tanah. Status Antrad meningkat sebesar 20%. Antrad bilang. Apakah kau kegirangan? Karena merasa seranganmu berhasil. Keluarlah. Para bawahan demon muncul. Dunia ini tercipta atas kehendakku sendiri. Dan disinilah. Kalian akan mati. Serang mereka. Jin Hyuk dan Yu Sung kemudian dikepung. Sial. Kalau seperti ini terus. Kita tidak bisa mengalahkannya. Jin Hyuk menjawab. Jun Yu Sung ciptakan main realm milikmu sendiri. Memakai Battlefield Selection. Aku akan melakukan hal yang sama. Yu Sung heran. Kalau dilakukan. Itu akan berbenturan dengan dunia ini. Percaya saja. Aku punya rencana. Kita tidak bisa menang dalam situasi ini. Kita harus memakai barrier yang ia buat. Untuk melawan main realmnya. Aku pergi. Jin Hyuk melompat. Yu Sung terus bertarung. Dia tidak pernah menjelaskan apapun. Tapi aku juga tidak kepikiran cara lain. Mengaktifkan Battlefield Selection. Heaven of Sword. Seketika. Area berubah. Menjadi main realm Chun Yu Sung. Terlihat banyak pedang yang tertancap. Perlahan-lahan main realmnya itu menyebar luas. Jin Hyuk terus maju. Main realm berbenturan. Jin Hyuk kemudian. Mengambil pedang yang tertancap. Dan melemparnya ke suatu titik. Antran sadar sesuatu. Dia memakai perwujudan pedang di main realmnya. Untuk menyerang alur manaku. Yu Sung teriak. Kang Jin Hyuk tunggu. Kau punya skill untuk menciptakan main realm bukan? Jin Hyuk tersenyum. Tentu saja. Menyalin skill Chun Yu Sung. Battlefield Selection. Sisa jatah untuk menyalin satu dari dua. Jin Hyuk berdiri di atas para demon. Menge-aktifkan Battlefield Selection. Main realm berbenturan. Antran bilang. Kestabilan main realm. Bergantung pada seberapa paham soal dunia ini. Aku yang sudah tinggal di lantai atas. Mempelajari ini selama ribuan tahun. Jin Hyuk yang mendengar itu hanya tersenyum. Ia menjawab. Demon yang sekedar tinggal di lantai 40. Beraninya membahas pengalaman soal tower. Akan kutunjukkan betapa arogannya perkataanmu barusan. Cerita berpindah ke pertarungan Nuna. Demon di sana berhasil menumbangkan si kembar. Nuna kini dicengkram dan tak berdaya. Aku tak tahu. Makhluk yang mampu membuatku kewalahan. Exist di lantai tengah. Grel kenaik yang koruptif. Kau memang luar biasa. Tapi ada yang aneh dengan koruptifmu. Seharusnya kau punya kekuatan untuk mengguncang keseimbangan Demon Realm. Sepertinya ada yang salah dengan dirimu. Demon itu siap menyempurkan serangan. Matilah sekarang. Sialan. Aku tidak bisa mengulur waktu lagi. Dark Happenly Demon Emperor Art. Serangan dadakan. Berhasil menghancurkan taman demon yang mencengkram Nuna. Nuna berhasil selamat. Seseorang datang. Apa namamu Teresa? Ternyata yang datang adalah Dark Emperor. Nuna tersenyum. Haruskah aku tembak Kang Jin Hyuk yang mengutusmu kemari bukan? Kau benar. Aku adalah gurunya. Namaku Dark Emperor. Harus mengawasi muridku di usiaku yang sudah tidak muda. Sungguh merepotkan. Maaf jika terlambat. Karena aku harus mengurus. Demon dimurim terlebih dahulu. Walaupun aku sangat membenci para bajingan ortodok. Tapi mau bagaimana lagi? Pada akhirnya kami semua sama-sama orang murim. Demon S yang menyerang murim. Berhasil dikalahkannya. Demon disana terlihat kesakitan. Tanganku. Apa yang kau lakukan? Dark Emperor menghampirinya. Yang satu ini. Juga banyak bicara. Seperti Demon yang lain. Ia mengambil ancang-ancang. Akan kuahiri kehidupanmu. Dark Happenly Emperor Art. Dark Sword. Serangan itu. Menciptakan sebuah pusaran energi hitam. Yang seketika. Bisa melenyapkan tubuh Demon. Demon Sel Kelim telah mati. Nuna dalam hatinya heran. Ini mustahil. Sejak kapan Kang Jin Hyuk menang dari orang sekuat ini? Kembali ke pertarungan Jin Hyuk. Perlahan-lahan area di sekitar berubah. Main Realm Antra terhapuskan. Disana. Jin Hyuk berhasil mewujudkan Main Realmnya. Lonely Top of the Tower. Terlihat area dipenuhi banyak pedang. Antra dibuat heran. Dimana aku? Aku tidak pernah mendengar tentang tempat ini. Apa ini sebenarnya? Mustahil dia bisa menghancurkan Main Realmku. Antra dibuat kesal. Tak berhenti sampai di situ. Pesan dari sistem muncul. Kondisi tersembunyi telah terpenuhi. Kedua Main Realm, Happen of Sword dan Lonely Top of the Tower berbenturan. Dua player dengan pemahaman tinggi mengenai Main Realm. Mereka saling berhadapan. Dari benturan domain mereka, tercipta Main Realm baru. Terlihat banyak pedang yang melayang di atas langit. Dengan bangunan yang melayang. Spesial Main Realm. World of Player. Yu Sung dibuat terkesima. Semua status player akan ditingkatkan 30%. Status monster musuh akan dikurangi 30%. Antra melihat ini shock. Mustahil. Main Realmku runtuh hanya karena seorang manusia. Jin Hyuk mengeluarkan satu pedang kembar. Stalker bersiaplah. Kita akan melakukan dual teknik sekarang. Yu Sung bingung. Apa yang kau maksud? Kita belum pernah melakukan hal itu sebelumnya. Tidak. Kita pernah melakukan itu. Pikirkanlah masa-masa saat kita saling bertarung. Yu Sung mulai berkonsentrasi dengan pedangnya. Sepertinya aku paham maksudmu. Aku tahu itu. Jadi mari kita lakukan. Keduanya teriak. Ayo maju. Mengaktifkan Song of Swords. Sinkronisasi 20%. Pergerakan mereka. Kini saling melengkapi untuk melawan Antrad. Antrad mulai terpojok. Dalam hatinya Yu Sung bilang. Kenapa tiba-tiba aku bisa memprediksi gerakan dia selanjutnya. Di sisi lain. Soul Chasing Sayong. Menyadari pertarungan Yu Sung. Muridku Chun Yu Sung. Pikirkanlah itu seperti tarian. Rasakan ritme. Aliran dan pernafasan lawan. Jika kau melepaskannya dengan hati. Maka kau akan bisa. Mengalahkan lawan yang lebih kuat darimu. Alam tertinggi. Adalah di saat dua pedang menjadi satu. Itu adalah teknik ke-11. Dari Soul Chasing Sword. Tuo Sword United S-1. Pedang Jin Hyuk dan Yu Sung. Seolah-olah menjadi satu. Sinkronisasi 66%. Mereka terus memberikan serangan. Sinkronisasi 99,9%. Kombinasi tebasan pedang mereka. Memberikan serangan fatal ke seluruh tubuh Antrad. Demonic energy dalam tubuhnya kemudian meluap. Semua orang yang melihat itu heran. Termasuk Namgong Tian. Apakah Kang Jin Hyuk benar-benar mengalahkan di mana lantai atas? Woyong tersenyum. Aku tahu Tuhan bisa melakukannya. Tapi aku malu. Karena tidak bisa menang melawan pria ini. Woyong tak berdaya lagi. Ia siap diserang. Panatic Strike. Pergerakan Namgong Tian. Berhasil dihentikan oleh Andrea. Andrea langsung memeruk Woyong. Mengaktifkan Panatic Shield. Pegang yang erat Woyong. Membuat burial defensive selama 10 detik. Dan ternyata Ellie sudah siap melemparkan serangan. Kontraktor tidak akan suka kalau barangnya dihancurkan. Sepertinya muridku juga telah melindungi murid itu. Saatnya dirimu menghilang sialan. Di sana Namgong Tian dibuat shock. Aku mengerti sekarang. Ini mimpi. Mimpi yang sangat buruk. Serangan itu dilepaskan oleh Alice. Kemudian setelah itu. Main Realm menghilang. Serangan Demon berhasil dihentikan. Banyak penghuni lantai yang selamat. Antara tubuhnya perlahan-lahan mulai menghilang. Lantai ke-21 seharusnya terbakar habis. Dan menjadi markas Demon. Sesuai keinginan masterku. Jadi kenapa kau memilihku untuk menjalankan misi ini? Kenapa kau hanya melihat kematianku master? Melihat itu. Dalam hatinya Jin Hyuk bilang. Apa dia membenci masternya? Sepertinya dia tidak tahu kalau masternya tidak melihat apapun. Karena trioplay. Jin Hyuk mendekat dan bilang. Untuk kesetiaan tinggimu. Apa ini yang kau dapatkan? Kau dicampakkan oleh mastermu. Nasibmu terlalu suram. Untuk menemui akhir seperti ini. Aku tahu. Kau melayani. Lebih dari satu milenium. Untuk mastermu. Yang seorang komandan jenderal. Dari Demon Realm. Guntafer. Antara daeran. Bagaimana kau bisa tahu namanya? Jin Hyuk menjawab. Kau tidak perlu mengetahuinya. Karena kau akan segera mati. Aku akan memberimu tawaran. Bagaimana jika kau memberikan hatimu? Dan aku akan membalaskan dendam pada mastermu suatu hari nanti. Pembalasan karena menghina kesetiaanmu. Antara sejenak terdiam. Mengalahkan masterku. Kau manusia yang cukup arogan. Namun itu tawaran yang menarik. Tepati janjimu manusia. Tubuh antara sepenuhnya menghilang. Ia meninggalkan hatinya. Jin Hyuk menerima itu. Anda telah mendapatkan relik antara hertz setengah. Demon antara telah mati. Kang Jin Hyuk. Pada akhirnya berhasil menghentikan serangan demon. Pertarungan pertahanan benteng giant telah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.